Tapi apa aja nanti duitnya ya bos? Oke sil, hati-hati. Pasti beranggap lagi, apa apa? Halo bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke kali ini si bocil sedang mengantar muatan menggunakan truknya sendiri. Akhirnya setelah sekian lama, bisa bawa truk lagi. Bangun banget masa-masa kayak gini. Pasti beranggap lagi, apa apa apa? Tolong, tolong. Selamat kalian kena prank, ternyata si bocil hanya mimpi. Oke bro, karena habis mimpi buruk si bocil pun keluar rumah untuk menenangkan diri. Oke haripun sudah pagi, dan disini si bocil sudah memesan ojek untuk mengantar dia ke kantor perusahaan PLTA. Kemudian kemana ini, Dek? Kanterin ke kantor perusahaan PLTA, Pak. Nanti kalau nggak tahu saya yang menunjukkan jalannya, Pak. Oh lah, Pak, ini Cikam. Kamu minta diantarin kemana, saya pasti tahu tempatnya. Oh lah, ya oke-oke, Pak. Nah, ini kan tempatnya. Iya, iya, Pak. Bener, Pak. Tungguin dulu ya, Pak. Jangan ditinggal. Ini aku cuma mau nanya lawan ke siap, Pak. Iya, iya, oke. Pagi, Pak. Iya, pagi, Dek. Ada apa, Dek? Bosnya nggak ada, ya, Pak. Bosnya apa maksudnya, Dek? Pak manajer apa? Iya, Pak. Oh, ada dia di atas. Ada perlu apa, Pak, Emang, Dek? Enggak, Pak. Cuma mau nanya lawan kerja aja, saya. Oh, iya, Dek. Sebentar kalau gitu, utap telepon dulu. Biar dia turun. Wala, kamu tuh, Cil? Iya, Pak. Gimana, gimana? Ada apa, Cil? Anu, Pak. Mau nanya lawan kerja, Pak. Masih ada lawan kerja nggak, ya, Pak? Waduh, kalau sekarang kayaknya belum loh, Cil. Itu truk yang dulu pernah kamu buat laka aja, belum diapa-apain loh, Cil, sampai sekarang. Belum ada infosi, Cil, dari perusahaan, kalau mau nambah unit apa nggak ini. Ya, nanti kalau perusahaan nambah unit lagi, kamu tak kabarin lah, Cil. Kalau kamu mau bawa lagi. Oh, iya, oke lah, kalau gitu, Pak. Yaudah, kalau gitu saya pamit dulu, ya, Pak. Iya, iya, Cil. Maaf loh ya ini, gue penyakit nggak mau ngasih kerjaan ini, Cil. Tapi emang belum ada unit yang kosong ini, Cil. Iya, iya, Pak. Nggak apa-apa, Pak. Yaudah, Pak. Kalau gitu saya pamit dulu, Pak. Iya, iya, Cil. Hati-hati ya, Cil. Nanti pokoknya dikabarin lah ya, kalau ada lawangan. Saya masih nyimpen kok nomor HP kamu. Oke, siap, Pak. Kasihan ya, si bocil ternyata belum ada lawangan kerja. Oke, karena belum dapat kerjaan. Sekarang si bocil akan ke bengkel langganan dia untuk melihat truknya. Sekarang ngantuin ke bengkel langganan saya, ya, Pak. Oke, siap, Dek. Oke, bro. Singkat cerita si bocil sudah sampai di bengkel langganan. Oke, Pak. Sekarang ditinggal aja nggak apa-apa, Pak. Makasih ya, Pak. Oke, sama-sama, Dek. Oh, kamu rupanya, Cil. Gimana, Cil? Apa kabar? Kabarnya nganya sini, Bas. Belum ada uang aku, Bas, pada tandan trukku. Walah, gimana, Cil? Jual aja kalau nggak, Cil, truknya, Cil. Terus beli lagi yang masih sehat, Cil. Walah, apa yang laku, Bas? Orang truknya minta tandan gitu. Ya laku aja, Cil. Tapi yang murah paling, Cil. Ya kalau beli 100 juta sih, ini aku yang beli, Cil. Aduh, ya jangan, Bas. Emang sih dulu aku belinya murah. Tapi aku ngeragatinya udah habis banyak itu, Bas. Ya, ya, Cil. Cuma bercanda kok saya, Cil. Tapi itu ya, Cil. Kalau emang kamu belum ada uang buat tandan, truknya dibak pulang dulu ya, Cil. Soalnya nggak ada tempatnya di sini, Cil. Loh, nah emang masih bisa dibak pulang, Bas. Ya, bisa lah, Cil. Kan kemarin cuma dicek aja, habis itu dipasang lagi, Cil. Kalau sekedar jalan 50 km aja masih bisa itu, Cil. Cuma kalau untuk jalan jauh udah nggak memungkinkan sih, Cil. Udah balet semua soalnya itu linernya, Cil. Emang udah waktunya turun mesin trukmu itu. Oke, itu ya, Bas. Yaudah, yuk kita lihat aja di belakang truknya. Yuk, Bas. Maaf lho ini, Cil. Aku bukannya ngusir trukmu ini, Cil. Soalnya memang nggak ada tempatnya di sini, Cil. Soalnya di sini kan biasanya buat ngecat-ngecat truk, Cil. Iya, iya, Bas. Aku paham, Kak, Bas. Nah, ini kemarin cara ngeceknya gimana, Bas. Kok nggak ada bekas yang dibuka, Bas? Yaitu kemarin yang dibuka cuma slenderhead atas itu aja, Cil. Buat ngecek seher sama linernya. Terus ya, tak seru pasang lagi ke mekaniknya. Soalnya kamu katanya belum ada uang kemarin. Soalnya kalau nggak dipasang lagi nanti malah banyak yang ngilang itu. Oh, alah, iya, ya, Bas. Yaudah, ini tak turun dulu ya, Bas. Abinnya. Mau nyobatak hidupin. Iya, Cil. Yaudah, Bas. Jadi ini aku bayar berapa, Bas? Buat ngecek-ngeceknya itu. Yaudah, kasih 300 aja, Cil. Buat tak kasih ke mekaniknya aja, Cil. Aku nggak minta. Oh, iya, Bas. Kak T.F. aja nanti duitnya ya, Bas. Soalnya nggak bawa duit, Bas. Iya, Cil, nggak apa-apa. Oke, Cil, hati-hati. Oke, Bro. Cerita sampai di sini dulu ya. Kita lanjut lagi besok. Oh, iya, kira-kira kalau truk bocil dijual aja gimana menurut kalian? Dan beli lagi truk bekas? Jawab di komentar ya. G天a. Fah. G天a. 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 G天a.